Kita lihat aja lah Amerika dari Amerika sendiri. Apa sih rencet kosel yang dia ambil gitu? Karena menurut saya dia agak terlalu berbahaya kalau dianggap Biden permisif sangat. Kan dia bisa suruh stop kalau memang dianggap ini bisa dihitung akan berbahaya. Yang harus dihitung ini sangat berbahaya. Pertama, spillovernya ini pasti tidak bisa terhidupkan ke Laut Cina Selatan. Spillover keduanya tidak mungkin tidak akan berbahaya kepada kawasan Asia Tenggara dan khususnya Indo-Pasifik. Saya sudah ingatkan berkali-kali akan sangat mudah sekarang mendadikan NATO Indo-Pasifik. Karena ada Dekuat, ada AUKUS, ada FPDA, ada Perancis yang sudah dipeluhi dengan demikian besar kekuatannya, ada Inggris dengan Jepang, maaf, NATO dengan Jepang yang juga sudah mempererat bilateral kerjasamanya gitu. Jadi jangan sampai spillover dari isu Taiwan ini akan kemana-mana dan akan lebih berdampak parah. Tetapi saya melihat juga kemungkinan kedua. Apakah kemudian niat Amerika ini untuk mengukrainisasi Taiwan? itu akan menjadikan buah yang diharapkan seperti merusianisasi Cina. Salah, karena Cina menurut saya berhitung sangat hati-hati. Cina nggak mau dipalak cara, mohon maaf ya kalau saya menggunakan kata palak, tapi apa yang diperlakukan dengan cara sanksi berat kepada Rusia itu? Cina hati-hati. Karena dia tahu hutang Amerika terhadap Cina besar sekali, itu mau kabur dengan alasan Taiwan misalnya. Saya rasa Cina hati-hati untuk melangkah. Makanya akhirnya cuma dibalas dengan eksersis, kemudian juga menghindari sebenarnya turbulensi yang lebih besar. Sebenarnya saya menangkapnya demikian gitu. Dari Cina masih menghindari turbulensi yang lebih besar. Contoh misalnya sanksi ekonomi. Ada sanksi ekonomi terhadap Taiwan, tapi jangan salah chip prosesor tetap dibebaskan oleh China, karena China menghitung betul. Dia pengguna chip prosesor terbesar Taiwan, selain juga dia juga tahu Taiwan adalah peng-eksplor chip prosesor terbesar di dunia. Jadi lebih apa ya, lebih cool gitu. Karena mungkin belajar dari Rusia, apa yang di alam Rusia dipelajari betul oleh Cina.